Halo guys, selamat datang di channel saya, Jionis, di Jionis 1080 HD Oke guys, jadi sekarang saya akan kasih tau bagaimana sih cara menggunakan invisible rail yang benar dan tepat guys Oke, sebelum kita mulai, langkah baiknya buat kalian belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga Semua itu gratis, gak ada yang subscribe, subscribe itu gratis So, kita akan langsung mulai guys Nah, oke guys, jadi sekarang disini kita sudah ada di world-nya guys, di Minecraft-nya Oke, pertama itu kalian harus cari world kalian, misalnya ini world kalian ya cuy Kita klik edit Nah, oke guys, abis itu kita ke paket saya ya cuy Pastikan untuk kalian gak masang, link add-on ada di deskripsi Nah, ini dia guys, invisible rail Kita aktifnya guysnya dan dia sangat ringan banget cuy 0MB coba cuy Nah, sesudah aktif, kan sudah aktif, kita akan mainkan Minecraft-nya cuy Nah, cuy, kita kan sudah ada di world-nya nih guys Nah, kita lihat kan tadi rail-nya yang seperti ini Sudah jadi kosong kayak gini guys Jadi, dia tidak akan mengganggu pemandangan Nah, kalian lakukan ini kalau kalian telah selesai membuat router kalian Agar kalian tidak mencari rail kalian yang hilang Tidak hanya rail yang ada di sini, yang ada keretanya Kita juga bisa lihat, ya guys, rail yang ada di sini Nah, kita lihat Nah, di sini guys, di bagian rail, no, sudah kosong-kosong semua Kita akan coba guys ya, kalau kalian tidak percaya Nah, di sini rail-nya sudah kosong semua cuy Nah, di sini sudah sore Nah, di sini ada rail, rail biasa cuy, no? Kita taruh sini, coba Gila banget kan guys ya, dia jadi tidak kelihatan cuy Nah, di situ juga ini ada rail power ya guys ya Kita taruh sini, dia jadi tidak kelihatan Apa jadinya kalau kita taruh sama saja, dia tidak akan kelihatan Karena namanya invisible rail cuy Oke guys ya, untuk kegunaan ethon itu Hanya segitu saja guys ya Untuk video ke ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye